Ya Pak Pirsa di tengah gempuran alat musik modern ternyata masih ada loh orang-orang yang membuat dan memperbaiki alat musik tradisional. Seperti yang dilakukan warga Bandung Jawa Barat yang membuka bengkel alat musik tradisional Sunda Kreatif. Bengkel tersebut kerap membuat dan memperbaiki alat musik tradisional Jawa Barat seperti gendang, suling, angklung serta kecapi. Seperti inilah kesibukan di bengkel Sunda Kreatif yang terletak di jalan Soekarno-Hatta, kota Bandung, Jawa Barat. Setiap harinya pengelola bengkel sibuk membuat alat musik tradisional khas Jawa Barat atau memperbaiki alat musik tradisional yang rusak. Berdiri sejak tahun 2005 silam, Sunda Kreatif kini masih tetap eksis di tengah gempuran alat musik modern. Bahkan hingga saat ini, bengkel alat musik itu masih terus menerima pesanan sejumlah alat musik tradisional seperti gendang, suling, kecapi, angklung serta gamelan. Salah satu alat musik tradisional yang banyak dibuat yaitu gendang penca dan jaipong yang dibuat dari kulit kerbau. Harga alat musik tradisional yang dijual bervariasi, yang termurah yaitu suling dengan harga mulai 20 ribu rupiah hingga yang termahal seharga 250 juta rupiah berupa satu set gamelan. Pemesan alat musik tradisional ini biasanya dari sejumlah sekolah di Jawa Barat. Namun terkadang juga ada pesanan dari luar Jawa Barat seperti dari Kalimantan, Sulawesi hingga dari luar negeri. Pemesan alat musik tradisional, suling, kecapi. Biasanya kalau yang beli ini dari daerah mana aja? Biasanya untuk pemesanan sih, kalau bisa suling, bisa nyampe provasi Kalimantan, dan juga taman, luar kota ada. Biasanya untuk pencinta seni atau gimana nih yang mesen? Ya, semuanya yang suka seni. Belajar. Kalau anak sekolah-sekolah gitu sekolah? Sekolah ke Bandung, iya. Tak cuma alat musik, bengkel Bandung Kreatif juga membuat wayang golek dan kerajinan tangan lainnya. Semua usahanya itu dilakukan agar alat musik tradisional khas Jawa Barat tetap bisa eksis panjang masa, serta sebagai upaya mengenalkan alat musik tradisional kepada siswa. Dari Bandung, Jawa Barat, Cepi Kurnia TV One mengabarkan.